Hi, I'm Ahmad Rifai from Kota Kita Foundation. We are a non-profit organization based in Indonesian cities called SOLO with a mission to promote more inclusive city or city for all. The Inclusive Citizenship Series is a collaboration between Kota Kita Foundation's Urban Citizenship Academy and the University College London to advance the issue of inclusive planning and design in Indonesian cities. In this video, we would like to talk about Disabled People Organization or DPOs in Indonesia. First of all, we would like to introduce you what the means of DPOs. DPOs are representative groups organized by persons with disabilities to ensure the fulfillment and the protection of rights of persons with disabilities. There are various models of DPOs in Indonesia. First, there are umbrella organizations that include various types of disability such as PPDI and HWDI. There are also DPOs associated with a specific impairment such as GERGATIN which is associations of people with hearing impairment and PERTUNI, association of people with visual impairment. These DPOs are formally registered and structured at national and regional level with a membership across the country. Other models include DPOs which are established locally and focus on addressing the need of persons with disabilities in only particular city. Although sometimes the board and membership may include persons with or without disabilities. When the Pertuni of Sura Kata is an important role. My name is Bapak Sikiman, Ketua Pertuni DPC Pertuni Kota Surakarta. My name is Pertuni DPC Pertuni Kota Surakarta. My name is Pertuni Surakarta. My name is Pertuni Surakarta and was held at 10 January 1993 by January 1993. What is the Pertuni? Pertuni ini didirikan di Surakarta tanggal 26 Januari 1966, kemudian setelah melalui Munas, melalui Musda, ini terus berkembang. Pertuni ini mempunyai DPD, itu 34 provinsi, kemudian mempunyai cabang 403 di seluruh Indonesia Kabupaten Kota. Pertuni ini didirikan untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan, serta mesejahterakan kaum tunanetra pada umumnya. Pertuni ini adalah kegiatan pertemuan rutin, latihan OM, orientasi mobilitas, latihan baca tulis braille, latihan home industry, latihan pijat atau masas, santapan kerohanian, simpan pinjam koperasi, juga ada kewirausahaan yang lain. Dengan adanya pandemik ini, Pertuni Sakarta yang tadinya tiap bulan itu mengadakan pertemuan rutin untuk sementara waktu ditiadakan. Dan kegiatannya baik itu bersifat arisan, rapat pengurus, ini lewat daring. Kita bekerja sama dengan Pemkot, kita bisa mengakses memperoleh anggaran dari pemerintah kota Surakarta setiap tahunnya. Kami juga bekerja sama untuk teman-teman kita ini bisa akses semua fasilitas publik yang ada di kota Surakarta ini. Ini pernah kami usulkan seperti itu. Pertuni Kota Terlibat dalam muslin bank di tingkat kota, tapi tidak setiap tahun diajak berbicara untuk mengikuti muslin bank tingkat kota ini. Maksudnya tiap tahun harus diajak untuk berumbuk bersama-sama untuk menyaksikan perencanaan pembangunan di kota Surakarta, khususnya untuk defable nitra. Setiap ada pemilu, kita bekerja sama dengan KPU Kota Surakarta, supaya teman-teman kita di Pertuni ini bisa secara akses mengikuti berpolitik di Indonesia. Pernah kami juga bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Kota Surakarta. Ini tujuannya adalah setiap ada uang yang baru tunan nitra di Surakarta, kalau bisa diberikan sosialisasi. Bisa akses enggak kira-kira uang yang baru untuk tunan nitra. Kemudian juga kami bekerja sama untuk mohon bantuan untuk teman-teman tunan nitra berupa alat-alat pijat. Jadi bekerja sama dengan interaksi itu maksudnya kami dari tunan nitra itu untuk membuat ini, rancangan draft perda itu, perda kestara di Pabel tahun 2008. Organisasi Pertuni di Indonesia ini cara melalui pertemuan secara monas, lima tahunan sekali. Jadi baik itu di tingkat pusat, DPP, kemudian DPDEP, DPC, ini lima tahunan sekali mereka memilih ketua. Nah ketua nanti memilih pengurus, kita mulai dari Dewan Pengurus Pusat. Itu ada ketua umum, kemudian Sekjen, Sekretaris Jenderal, kemudian Bendahara Umum, dan juga di bawahnya ada yang namanya Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Kemudian ada Departemen-Departemen, disampai situ juga dilengkapi dengan Pakil Ketua Umum 1-3. Ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pembinaan, Organisasi, dan sebagainya. Itu yang tingkat pusat. Teman-teman tunan nitra, khususnya di Surakarta, ini mereka masuk ke organisasi Pertuni Surakarta ini, yang pertama dia tentunya memiliki KTP, Kota Surakarta. Yang kedua, mereka sudah berumur minimal 15, sampai, ya tidak terbatas, maksudnya sampai berapapun dia umur, bisa masuk ke situ. Kemudian yang ketiga, dia mau menjadi anggota secara baik-baik, artinya tidak terjelah oleh hukum dan sebagainya. Karena Pertuni ini kan organisasi kemasyarakat Ternas, ya. Jadi sebenarnya kalau Pertuni ini, tidak ada namanya dana dari pemerintah. Jadi mandiri. Kemudian ada kewajiban dan hak. Kewajiban mereka menjadi anggota Pertuni ini, ya, ini mereka harus mau memberikan semacam iuran untuk organisasi kita ini. Kemudian mereka juga, kalau ada bantuan, mereka mendapat hak, sebagaimana mestinya. Jadi ajakan untuk teman-teman masuk ke Pertuni, kita melalui sosialisasi lewat kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Bisa melalui RTRW, melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota, LPMK, gitu. Kemudian lewat dari teman-teman kita sendiri. HP yang sudah bisa diakses oleh Ternanetra, lewat WA, dan sebagainya. Anggota Pertuni, Surakarta itu sekarang ini ada 85 orang. Tersebar di seluruh kota Surakarta. Menurut pendapat saya, bahwa pelayanan setelah adanya Perda itu juga teman-teman Ternanetra khususnya sudah bisa merasakan pelayanan publik dan lain sebagainya. Contoh misalnya, di terminal Kota Surakarta ini ada khusus untuk pelayanan jalan kaki. Di terminal ini ada. Jadi, tanda-tanda khusus bagi Ternanetra nanti yang mau jalan, ada garisnya. yang bisa dideteksi dengan kaki Ternanetra. Satu hal yang saya sampaikan, di Solo ini belum ada penyeberangan khusus Ternanetra. harapan ke depan untuk pelayanan khususnya di Pabel Netra, pertunyi khususnya, ini mestinya pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas tahun 2016, itu jelas di sana disebutkan bahwa untuk ke depannya, Ternanetra ini berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, akses untuk keuangan, kemudian bansos dan lain sebagainya. Mari teman-teman Ternanetra untuk bergabung, bersatu, merapat ke pertunyi Kota Surakarta, sehingga nanti kalau ada bantuan dan sebagainya, kita bisa mensosiasatkan kepada penjidangan semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman khususnya di Kota Surakarta ini, Ternanetra, bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah, khususnya Kota Surakarta dan pemerintah pusat pada umumnya. Nama saya Purwanti, tapi saya sering dipanggil Ipung, saya dari SIGAP Indonesia, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi untuk Difabel di Indonesia. Saya sebagai koordinator advokasi dan jaringan. SIGAP Indonesia berdiri sejak tahun 2003, dan SIGAP bergerak untuk melakukan advokasi hak asasi manusia terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas. Kenapa SIGAP ini lahir? Karena kita banyak melihat persoalan-persoalan disabilitas itu masih dilihat pada cari tipis. Nah, sehingga kami ingin menggeser agar persoalan-persoalan disabilitas penyelesaiannya menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Sehingga penyandang disabilitas diakui sebagai manusia yang bermartabat. SIGAP secara struktur organisasi kami hanya ada satu, hanya di Yogyakarta. Tetapi kami mengembangkan jaringan sampai ke seluruh Indonesia untuk membangun gerakan disabilitas yang lebih masif lagi. Struktur organisasi SIGAP, kita ada ketua yayasan, kemudian kita ada direktur eksekutif, kemudian ada divisi-divisi, divisi riset, kemudian ada divisi media dan informasi, ada divisi advokasi dan jaringan, kemudian ada divisi pengembangan masyarakat dan desa inklusi. Kami mengembangkan konsep inklusi. Jadi ada keterlibatan divabel dan non-divabel. Tetapi divabel itu berada pada tataran pengambil kebijakan dan tempat-tempat terpenting untuk membuat arah gerakan, membuat program. Tetapi memang di dalam pelaksanaan setiap program-program dan aktivitas kami, kami mengembangkan konsep inklusi. Jadi mengembangkan dua sisi, seperti pengembangan desa misalkan. Kita tidak hanya melihat dari sisi disabilitasnya saja, tapi juga kebijakan-kebijakan pengembangan masyarakat yang ada di desa itu seperti apa. Programnya untuk media dan informasi, kita ada web solider. Web ini menyampaikan berita-berita tentang gerakan disabilitas yang dilakukan oleh kawan-kawan di berbagai daerah. Kita ada di kontributor di Aceh, di Makassar, di Kalimantan, hampir semua provinsi kita ada kontributor di sana. Kemudian kita ada pengembangan podcast untuk isu-isu disabilitas. Kemudian untuk yang penelitian atau divisi riset, kita ada penelitian terkait dengan hukum dan disabilitas, penelitian terkait dengan kerentanan disabilitas, menjadi korban dari ketidakadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan desa inklusi. Nah, desa inklusi ini bagaimana membangun desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan memiliki kebijakan-kebijakan yang memiliki perspektif terhadap penyandang disabilitas. Hukum dan jaringan, kita melakukan pendampingan untuk kasus-kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Karena kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu menghadapi tiga persoalan besar. Yang pertama terkait subtansi hukum, yang bunyinya banyak sekali yang mendiskriminasikan kawan-kawan disabilitas. Kemudian prosedur hukum, yang sangat panjang dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan energi yang besar bagi kawan-kawan disabilitas. Kemudian terkait dengan aksesibilitas. Kita kerjasama dengan makamah agung, kepolisian, kejaksaan, sehingga aparat penegak hukum juga punya prosedur yang ramah untuk kawan-kawan disabilitas. Kemudian kita juga melakukan advokasi terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Mulai dengan drafting terkait dengan PP39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi kawan-kawan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kita bekerjasamanya dengan DPO. DPO ini kita dorong menjadi aktor perubahan. Kemudian kita membangun link dengan kawan-kawan NGO, kawan-kawan lembaga bantuan hukum, kawan-kawan advokasi HAM yang lain di wilayah itu yang memiliki sinergi isu dengan disabilitas. Kemudian dengan lembaga pemerintah daerah, karena kita ingin perubahan-perubahan yang terjadi itu akan berdampak pada sistemik, sehingga sustainability terkait dengan hasil advokasi itu bisa berjangka panjang. Nah, advokasinya di berbagai level, di kabupaten, kota, kemudian di provinsi, sampai pada level nasional. Karena kita harapkan perubahan yang ada di tingkat lokal ini akan menjadi dasar untuk perubahan-perubahan di seluruh Indonesia. Memang di dalam DCGAP itu, kita punya peleting-peleting dulu. Kita uji-coba konsep dulu di sini. Percontohan yang kita buat ini, kita kerangkakan menjadi sebuah kebijakan. Kita kembangkan ke riset, literatur, dan sebagainya untuk advokasi dalam perubahan kebijakan. Kayak desa inklusi misalkan, itu juga kita dorong. Satu, kita bikin perubahan di desa-desa di Jogja misalkan, tetapi kemudian ini kita melakukan advokasi ke undang-undang desa. COVID ini menjadi momentum untuk kita merapatkan barisan dan membangun jaringan yang lebih kuat dengan kawan-kawan DBO di seluruh Indonesia. Kami punya webinar terkait dengan respon COVID bagi kawan-kawan disabilitas. Ini anggotanya sekitar 200-an orang, dan ini kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia. Kami melakukan penelitian cepat terkait dengan dampak COVID di berbagai daerah. Sampai sekarang, kami selalu berkoordinasi lewat webinar, lewat Zoom, lewat diskusi, lewat email, dan lain sebagainya. Malah jangkauannya jadi lebih jauh lagi. Ini yang sedikit bermasalah, itu terkait dengan gerakan advokasi. Karena kayak lobby, audiensi, itu memang kita harus ketemu langsung. Dan problemnya ketika kita ada webinar, ketika kita ada Zoom meeting, dan sebagainya, responnya itu sangat berbeda. Ketika kita ketemu langsung, sudah bisa sampai menyusun rencana tindak lanjutnya. Tetapi kalau dengan Zoom atau dengan yang lainnya, entah kendala teknologi, sinyal, dan lain sebagainya, itu jadi menghambat ini yang sangat berpengaruh di level advokasi. Harapan kami isu disabilitas menjadi mainstreaming isu di dalam program-program negara ini ya, terkait dengan bagaimana pengembangan masyarakatnya, penanganan problem sosial yang ada di masyarakat. Kami sangat berharap bahwa kawan-kawan disabilitas terlibat aktif di dalam pembangunan negara ini. Baik dalam perencanaannya, baik dalam implementasinya, monitoring evaluasinya, kemudian dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Karena kita tidak mungkin akan membuat kebijakan yang pro pada defable tanpa ada keterlibatan defable. Kawan-kawan disabilitas harus mulai menyebrang supaya tidak menjadi kata dalam tempurung. Artinya, kita sendiri hanya mengetahui tentang isu disabilitas itu sendiri tanpa melihat isu-isu yang lain yang berhubungan dengan kita. Seperti isu pengembangan ekonomi, isu pengembangan masyarakat, isu peradilan, itu kan kita harus melihat dari perkembangan-perkembangan isu yang ada di luar. Sehingga penanganan disabilitasnya bisa tepat. Dan pemberdayaan disabilitasnya juga bisa tepat. Kemudian, kami sangat berharap ada jaringan masyarakat sipil yang sangat kuadis. Artinya, jaringan masyarakat sipil ini harus melihat kelompok rentan secara utuh seperti apa yang tertuang di dalam duham kita termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, kemudian lansia, LGBT. Sangat penting sekali untuk membangun jaringan masyarakat sipil yang benar-benar holistik, yang inklusif di sini. Sehingga isu-isu yang ada di masyarakat sipil ini bisa disinergikan. Sehingga kita menjadi gerakan yang kuat, tidak mudah dipecah belah. DPO's play an important role in promoting inclusive participation, especially in the city. They are organizations created by and working for the cause of people with disabilities. However, as we learn together, we are reminded that the mission to build more inclusive cities is not limited to DPO as such or independently. Indeed, it takes all of us to build a city for all. Sampai jumpa di video selanjutnya.